Memang keren ya, tapi profesi yang dijalaninya ya. Bisa membuat saya going around the world lah. Terasih tugas yang panjang, tantangannya berat. Emang income-nya sebesar apa sih? Katanya pulau tugas bisa beli Harley ya, Captain? Cukup lah untuk sebungkus nasi dan sebuah mercy. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sekali saya, Dazin Frila, dapat menyapa viewer semua dalam channel Lighthouse Seafarer Network. Channel ini merupakan Integrated Corporate Communication Platform yang dimiliki oleh Humpus Maritim Internasional atau disingkat HUMI. Nah, dalam channel ini kita banyak membahas topik menarik seputar informasi di bidang maritim, profesi, dan pendidikan kemaritiman, serta transportasi ke lautan. Tentunya kita juga menggandeng narasumber yang ekspert ya di bidangnya, seperti dua sosok yang sedang mendampingi saya pada kali ini. Nah, sebelum nonton lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Lighthouse Seafarer Network ya. Nah, ngomong-ngomong kali ini episode kita spesial karena hari ini bertepatan dengan Hari Pelaut Internasional yang jatuh pada tanggal 25 Juni. Nah, dalam kesempatan ini saya akan ajak viewers semua untuk mengenal lebih jauh seperti apa sih profesi pelaut. Nah, untuk tahu lebih dalam telah hadir bersama kita, Kapten Wallace Hendra Putra dan juga Chief Rick Antonio. Apa kabar, Bapak-Bapak? Alhamdulillah, baik. Baik ya? Alhamdulillah, baik ya. Nah, Kapten Wallace Putra saat ini bekerja sebagai Kapten di LNG Tanker Triputra. Beliau sudah 15 tahun merintis karir sebagai Kapten di bawah manajemen MCS Internasional. Sementara untuk Chief Rick Antonio, beliau merupakan Chief Engineer FSRU atau Floating Storage Regasification Unit. Beliau sudah 20 tahun berkarir sebagai Chief Engineer di bawah manajemen MCS Internasional juga. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita kenalan dulu nih. Mungkin dari Kapten Wallace bisa diceritakan nggak sih seperti apa sih profesi kapten itu? Ya, mungkin sedikit koreksi tadi ya. Saya sebagai kapten yang sendiri menyambat sebagai profesi kaptennya baru dari tahun kemarin sebenarnya. Cuman, saya merintis pelaut itu emang udah 15 tahun. Dan dari awal emang sudah di perusahaan ini sih, ya di bidang LNG. Nah, untuk sebagai profesi master sendiri, di kapal, kapten itu lebih ke mana nih, ke pemimpinan sih. Jadi, ngerangkul semua kru kapal yang ada di kapal untuk membuat suasana kondusif supaya suatu hambatan itu bisa diatasi dengan mudah. Oke, jadi bertanggung jawab secara keseluruhan ya untuk awak di kapal ya. Oke, kalau dari Chief Engineer sendiri nih, Chief Rick, kira-kira seperti apa sih pekerjaannya itu? Oke, saya koreksi juga seperti Kapten Wallace. Saya berkarir dari 2003 dengan MCSI. Kemudian saya sekitar 2012, saya menjabat sebagai Chief Engineer jadi udah 10 tahun. 10 tahun ya, sebagai Chief? Sekitar 20 tahun. Jadi, untuk posisi Chief Engineer di atas kapal itu lebih ke, apa namanya, in charge of the, apa namanya, machinery. Teknikal ya? Teknikal. Not only in the engine room, tapi juga di seluruh kebagian kapal. Jadi, termasuk yang di deck, dan juga di kamar mesin. Boleh diceritain juga dong, aku mau tanya lagi ke Kapten Wallace nih. Sebenarnya memang dari dulu pengen jadi pelaut, pengen jadi kapten, atau seperti apa sih pada akhirnya bisa menjadi seorang Kapten Wallace yang sudah sangat berpengalaman ini? Iya, dari awal sih sebenarnya sih nggak ini ya. Nggak, bukan secara kebetulan sebenarnya, jadi pelaut itu. Nah, cuman kalau dirundur-undur lagi, saya ingat waktu saya masih kecil, waktu di TK. Nah, itu dulu ada acara pawai gitu, karnaval ya. Jadi dulu itu kecil, bikin sepeda hias, apa segala macam. Nah, orang tua itu, dulu waktu itu orang tua bikin saya, memakai yang saya pakai baju pelaut. Oh. Pakai baju pelaut. Sepeda saya dihias, di dekor, di sepeda hias, jadi kapal gitu. Nah, itu mungkin yang tertanam di bawah sadar saya, bawah sini munyuh di pelaut nanti kayaknya. Di pelaut itu keren gitu ya. Iya, keren ya, sangat keren ya menurut saya. Akhirnya ya, pendidikan-pendidikan masuklah ke sekolah pelayaran yang di Jakarta. Akhirnya merintis di kerja, alhamdulillah dari awal mulai kerja di kapal itu, di kapal LNG terus sih. Sampai sekarang, di perusahaan Kumi inilah ya. Oke, jadi memang sudah dari kecil terinspirasi ya untuk menjadi seorang pelaut gitu. Iya, benar dari kecil sih, dari orang tua ya. Kalau Ciprik sendiri gimana? Kalau saya, sebenarnya saya tidak sengaja. Dalam artian begini, waktu itu ketika lulus SMA, saya diajak teman-teman pergi ke Surabaya. Jadi di Surabaya itu ada diklat pendidikan perhubungan. Yang dimana disitu ada diklat udara, diklat DLAJR, kemudian BMG, dan juga kepelautan. Saya tanya teman saya, kamu daftar di mana? PLP Curug, kamu daftar di mana? DLAJR, kamu daftar di BMG. Wah, ini nih. Akhirnya saya pilih yang pelaut. Tapi saya juga bingung, kan jurusannya kan ada teknik, nautik, sama administrasi. Terus saya lihat nih, kalau nautik jadi mu'alim. Mu'alim apa ya? Saya pikir, oh ini masa saya jadi yang suka azan di kapal. Saya pikir mu'alim itu, wah sih. Emangnya saya dulu bingung gitu kan. Akhirnya, bah, enggak apa-apa. Tapi karena saya juga suka teknik, sebenarnya saya juga daftar ITS juga. Tapi enggak lolos. Kita hampir sama mater dong ya. Enggak lolos juga. Tapi alhamdulillah, saya lihat, wah ada teknik nih. Dan juga, apa namanya, disitu disebut bahwa Anda akan menjadi ahli mesin kapal. Wih, keren banget itu kan. Akhirnya, yaudah ini aja lah, bismillah aja lah. Akhirnya ya, perwakilan dua orang dari Jawa Timur ke Jakarta lulus. Alhamdulillah. Di PLAP. Lalu dulu namanya PLAP. Dan akhirnya benar-benar memang keren ya, tapi profesi yang dijalannya ya. Alhamdulillah, bisa membuat saya berjalan ke dunia lah. Wah, seru banget. Tapi itulah, dari, pokoknya, enggak ada keluarga saya satupun yang jadi pelaut. Jadi saya, kalau dibilang, pionirnya. Pionir ya. Iya, betul. Pastinya menginspirasi juga ya, keluarga-keluarga yang lain. Pasti banyak deh yang pengen jadi seperti Cifrik. Alhamdulillah, ada beberapa orang yang kemudian tertarik, kemudian mengikuti. Oke, kayaknya kalau ngedenger cerita dari Cifrik, seru banget ya. Kalau gitu, saya pengen juga dong tanya ke Kapten Wallace, apa sih keseruannya menjadi seorang kapten kapal itu seperti apa? Ya, keseruan di kapal ya. Kalau di kapal, keseruan ya, yang pertama nih, saya selalu membandingkan dengan orang yang kerja di darat ya. Kalau kita di kapal itu, ya enggak mikirin macet. Buka pintu kamar, langsung kantor. Terus, naik tangga sedikit, langsung ruang anjungan, tempat kita biasa meeting. Nah, disitulah kita selalu berkumpul. Keseruannya itu berkumpul kayak satu keluarga itu di kapal. Jadi solid banget ya. Solid banget ya. Nah, itu yang saya rasakan sangat seru memang di, itulah di kapal gitu. Dan itu juga yang menghilangkan rasa bosan kita di kapal. Oke, kalau Kapten Wallace kan banyak pergi untuk berlayarnya nih. Kalau dari chief rig sendiri, pekerjaannya seperti apa sih? Bisa diceritain enggak sih? Dan serunya itu seperti apa sebagai chief engineer? Oke, kalau saya sekarang lebih tidak berlayar ya kalau dibilang. Karena kapal yang saya wakin sekarang itu seberupa storage. Jadi kalau saya tinggal untuk saat ini FSRW itu atau floating storage regasifation unit itu ada di Patimban, di daerah Subang. Jadi Kapten Wallace dengan kapalnya, dia sebagai carrier-nya atau pembawanya. Jadi LNG dibawa dari misalnya terminal, kayak ke Buntang atau Tango. Kemudian dibawa ke storage kita di Patimban itu, ditransfer. Baru di FSRW itu diregasifikasi, kemudian dikirimkan ke darat untuk pembangkit listrik. Nah, mungkin banyak juga viewers kita yang belum begitu paham mengenai regasifikasi ini. Bisa dijelasin sedikit enggak chief rig? Oke, sedikit tentang regasifikasi ya. Regasifikasi itu membuat liquid, natural gas itu menjadi gas. Jadi membalikkan awal. Awalnya dia berupa natural gas, liquid infection, kemudian jadi liquid atau apa namanya, dengan temperatur minus 163, dia cryogenik. Dari cryogenik ini dipanaskan, kalau untuk di tempat saya itu menggunakan glycol. Jadi setemperatur sekitar plus antara 14 sampai 20-an, 24-20 gitu. Jadi kemudian dengan dipanaskan dengan glycol itu, dia menjadi gas. Dan gas itu yang dikonsumsi oleh power plant untuk menjalankan turbinnya, turbin gasnya. Jadi sederhananya nih ya, teman-teman viewers, gas itu dibawa oleh Kapten Wallace menggunakan kapal LNG dalam berbentuk liquid gitu ya. Bukan berbentuk gas. Nah, setelah itu dibawa ke tempatnya chief rig ini untuk dijadikan gas lagi untuk selanjutnya bisa dipergunakan gitu ya. Benar gak? Ini kita ngomong dalam bahasa awamnya nih chief rig. Karena banyak juga nih sepertinya viewers- viewers kita yang tidak begitu ahli juga dalam per-LNG-an dan maritiman ke depannya. Jadi kita juga banyak perlu berbagi informasi seputar ini juga. Makanya hari ini pengen juga dong cerita-cerita mengenai keseruannya nih. Tadi kan udah ngomong teknisnya. Kalau jadi chief engineer itu tugas utamanya dan seru-seruannya itu kayak gimana sih? Kalau serunya namanya kerja, anggap seru semua. Jadi banyak belajar. Misalnya dari kita tidak tahu kayak seperti regasifikasi. Ya kita belajar dulu waktu itu di Korea. Selama kita pembangunan kapal. Saya di sama Kapten Wallace. Alhamdulillah. Kemarin saya bersama Kapten Wallace pergi ke Korea untuk membangun kapal baru itu. Selama tiga bulan kami tinggal di apartemen di sana. Untuk mempelajari pasalah regasifikasi dan juga pembangunan kapal. Kemudian banyak hal baru. Selain itu mesinnya juga baru. Dari situ saya juga mendapatkan ilmu baru yang saya buat untuk... Saya juga bikin konten untuk Youtube. Saya bikin konten untuk Youtube saya. Dari apa yang saya pelajarin selama di kapal itu. Seperti itu. Jadi seru banget karena mungkin yang lain belum pernah mengalami atau menangani masalah. Tentang kayak seperti engine-nya itu electric propulsion motor. Jadi mungkin hanya satu ya. Yang untuk sekarang di Indonesia yang menggunakan electric propulsion motor itu. Jadi dia tidak menggunakan engine. Jadi electric motor dipakai untuk menggerakkan kapal. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan oleh perusahaan ini untuk belajar dan juga untuk menangani dan juga untuk merawatnya. Jadi itu sangat membanggakan saya dan sangat seru. Karena saya bisa juga membuat Youtube-nya untuk berbagi dengan pengetahuan itu. Luar biasa sekali achievement-nya ya. Kayaknya seru banget kalau kita dengar tadi membangun sebuah kapal yang akhirnya digunakan, bisa sharing ilmu. Tapi kayaknya proses itu enggak sebentar pastinya ya. Kalau lagi tugas gini, Captain Wallace biasanya berapa lama sih? Biasa sih kalau di kapal kita kontrak normalnya ya, itu 4 bulan sih di kapal. 4 bulan di kapal. Terus nanti bisa dapat cutinya setengah masa layarnya, 2 bulan gitu. Kalau Cifrik juga? Kalau saya karena storage namanya, FSR itu dia tidak kemana-mana. Kalau dibilang berlayar juga kan? Enggak, enggak. Tapi kalau tinggal di kapal, ya iya. Jadi kita back to back. Seperti di offshore gitu. Karena memang kita mendapat MO2 ya, Mobile Offshore Drilling Unit itu sebagai sertifikatnya. Jadi kita stay di sana 2 bulan on, then 2 bulan vacation seperti itu. Jadi sangat, inilah. Seimbang banget ya. Seimbang lah. Work-life balance-nya satu-satu nih. Satu banding satu. Bisa ketemu keluarga dan juga bekerja, Alhamdulillah. Envy enggak kira-kira, Captain? Kalau Captain kayaknya lebih lama nih, 4 bulan, 2 bulan off-nya ya. Saya sempat ngerasain juga sih sebelumnya. Sebelum jabat jadi Captain, saya sempat satu kapal juga dengan Cifrik. Oh, berarti sempat kerja bareng juga ya. Jadi sempat ngerasain juga gitu. Ya, cukup envy sih ya. Sekarang ya. Sekarang satu bulan, dua bulan, dua bulan. Ya itu. Kembali lagi ke keseruan pelaut tadi itu ya. Kita kan pelaut belayar, ya bisa ke mana-mana ya. Benar. Ke negara luar, negara mana gitu. Dengan gratis lah ya gitu. Biar travel sendiri gitu. Biar dibayain kantor, kita bisa ke luar negeri, segala macam. Kalau ngebahas pengalaman jalan-jalan nih, Captain Wallace. Kayaknya bisa satu podcast sendiri nih. Tadi kalau kita udah ngobrol seputar seru-serunya ya. Tapi pasti ada juga kangennya dong ya dengan keluarga. Berbulan-bulan gak ketemu. Itu kayak gimana sih, Captain? Iya, kalau sekarang ini sebenarnya pelautan sekarang ya. Generasi saya lah dan adek-ade juga. Mungkin udah masuk yang terburuk-beruntung ya. Dengan kecanggihan teknologi sekarang, internet apa segala macam. Dalam ya setiap hari kita bisa video call-an dengan keluarga itu mengobati rasa hari itu juga. Jadi itulah mengobati rasa hari ini. Setiap hari ya malam video call, bisa-bisa monitor juga anak-anak gimana di rumah gitu. Oke, kalau Cifrik sendiri ditelopan-telopanin terus gak sama anak-anak kalau kangen? Ya, otomatis karena apa namanya, sinyal ada terus kalau di FSR. Jadi tiap selesai jam kerja udah tuh, berendeng tuh. Nah, tinggal bales-bales-bales gitu setelah selesai kerja ya kan. Ya, Alhamdulillah seperti itu. Karena teknologi yang sekarang kita bisa face-to-face ya. Dengan keluarga, dengan video call. Jadi mengobati rasa kangen kita. Benar, tapi enaknya liburnya panjang ya. Gak kayak kita yang pada kerja kantoran cuma dapat satu minggu. Ini sekali libur langsung dua bulan gitu. Pasti biasanya selalu jalan-jalan dong ya bareng keluarga, Captain dan Cif kalau libur. Alhamdulillah, selalu. Kalau saya sih diberi kesempatan juga oleh perusahaan ini untuk mengajar juga waktu cuti. Jadi saya mengajar di HTNC, di EDC itu, di training centernya. Diberi kesempatan untuk memberikan kursus sebagai instruktornya. Jadi selama saya cuti, saya juga menjadi instruktur. Oke, jadi gak cuman operasionalnya aja, tapi juga berbagi informasi dan sharing untuk ilmu-ilmunya kepada para penerusnya Cifrik nih kayaknya ya. Jadi sebagai pelaut, maaf saya potong, jadi sebagai pelaut bukan pure pelaut. Tapi kita bisa jaga menularkan ilmu sebagai instruktor atau dosen lah. Akademisi. Akademisi. Luar biasa. Karena saya juga mempunyai sertifikat untuk mengajar juga. Oke, jadi seru banget ya. Gak cuman ngakuin, tapi sharing-sharing juga. Dan bermanfaat pastinya ilmunya yang diajarkan itu, Cifrik. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol seputar lamanya kerja di kapal nih. Pasti ada bosan-bosannya dong ya, Captain Wallace. Walaupun passion nih, tapi ada dong ya bosan-bosannya. Biasanya kalau bosan di kapal, itu ngapain sih? Bisa Netflixan gitu gak sih? Iya, bisa. Oh, bisa ya? Coba-coba diceritain nih. Biasanya ngapain aja kalau bosan? Iya, biasanya nobar sih. Selalunya nobar sih di kapal. Nobar. Udah nobar dan makanan ya. Saya lebih senang kulineran ya. Lalu Cifrik juga nih, gue cukup masak. Nah, ini viewers pasti bingung kalau Captain bilang kulineran ya. Karena mau kulineran kemana? Nah, kan kapalnya ya berlayar aja emang di tengah laut ada restoran gitu. Mungkin bisa diceritain kulinerannya seperti apa? Kulinerannya, ya kita masak sendiri di kapal. Maksudnya bukan belanja apa segala macam. Kita masak sendiri. Kan di kapal itu, biasanya udah ada menu yang dibikin, disusun, diatur lah ya. Ini, ini, ini. Kadang ada suatu menu yang ya gak sesuai dengan yang kita pengen gitu. Jadi, kita bikin lah apa yang kita pengen nih. Karena ada kesempatan juga kita mancing loh mbak. Di kapal itu. Di kapal itu bisa mancing. Gak apa sih, kita bakar rame-rame. Nah, itu tuh bilangin bosen banget gitu. Seru ya? Bisa nonton rame-rame gitu. Oke, nah denger-dengar Captain Wallace ini katanya orang Minang nih. Asli Minang. Kangen masakan padang gak sih kalau lagi di kapal? Kalau itu iya banget. Tapi bisa request gitu misalnya. Bisa, bisa, bisa request. Kita bisa request ke chief cook-nya. Bikinin ini dong, Denema Toko atau apa gitu. Atau kalau yang kayak mas suka tadi, Kalio Jariang gitu. Wah, langsung ngiler nih kayaknya nih kita ya. Kadang-kadang saya juga gini sih. Kadang kalau rindu masakan orang tua, jadi minta kirimin. Kirimin, jadi kita udah ngitung nih tanggal berapa menyampe di pelabuhan. Nah, ada kira-kira juga orang tuh ngirimnya pas kita nyampe pelabuhan. Kirimin tuh dateng gitu. Oh, bisa gitu ya. Seru banget. Kalau dari chief freak sendiri untuk menghilangkan rasa bosan, gimana di atas kapal? Kalau saya karena di storage itu, FSCR itu gak boleh mancing ya. Biasa ya nonton, kadang bikin-bikin apa namanya, Youtube seperti itu. Ya, apa namanya, telepon keluarga. Ya, pasti membuat suatu hal yang positif lah. Untuk istilahnya manage waktu kita. Ya, jadi selama dua bulan itu, kita juga apa namanya, bekerja, juga belajar juga di atas kapal itu. Dan di atas kapal itu kalau saya bilang, hidup saya lebih tertib. Dari sholatnya, makannya, dan olahraganya. Kalau di darat, udah selama dua, apa sebulan saya gak pernah olahraga. Waduh. Ya seperti itu. Lebih tertib, lebih teratur hidup. Kalau di atas kapal itu. Lebih tertata ya. Tapi kayaknya kalau dari obrolan-obrolan kita, Cifrik ini passion banget buat sharing ya. Jadi ada Youtube, senang ngajar juga, luar biasa. Buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut, seputar engineering di kapal, bisa banget nih, cek ke Youtubenya Cifrik, atau tanya langsung ke orangnya ya. Nah, tadi kita udah ngobrol seputar keseruannya di atas kapal, yang ternyata bisa Netflixan, bisa mancing, bisa kulineran, kalau Captain Wales ya. Saya jadi ngomongnya Captain Wales ya. Karena agak-agak bule nih, gak jauh sama Prince William ya wajahnya. Iya, orang-orang Barat sih gitu ya. Kalau orang-orang Barat. Sumatera Barat sama, saya juga Sumatera Barat. Captain Wales. Tapi kalau soal tantangannya di atas kapal, itu apa sih kira-kira kerja di laut? Nah, tantangan. Terutama untuk jabatan master ya. Jadi, setiap masuk pelabuhan itu, tidak pernah sama gitu situasinya, kondisi cuaca, arus, nah itu suatu tantangan. Dan gak pernah, gimana ya, dipelajari ya, dipelajari. Cuman gak bisa talk sama terus, bakalan gak gitu terus gitu. Pasti ada perubahan, improvisasi dinamikanya terus ada. Nah, itu tentangan yang paling bagus ya, buat saya ya. Itu yang saya minta. Dan saya bilang tadi, saya baru menjabat kapten dari tahun kemarin. Nah, saya masih banyak belajar, itu dari senior-senior saya, yang udah berpengalaman menjadi kapten. Nah, itu yang saya minta sharing, sharing. Ya, saya di kapal juga, dan kita di kapal itu sebenarnya gak, gak bekerja sendiri juga sih sebenarnya. Pasti. Teamwork ya? Ya, teamwork. Gak hanya di teamwork di kapal itu aja. Kapal yang lain, ya itu kita minta masukan, kantor sendiri itu pasti selalu. Pasti. Jadi, ya ada teamworknya, lingkupnya besar gitu. Kantor, kapal lain gitu. Sharing-sharing. Pastinya ya, lingkup besar. Tapi tadi sempat ngomong soal cuaca nih, Captain. Nah, pengalaman yang terburuk, itu menghadapi cuaca yang kayak gimana sih? Dulu saya pernah waktu molim 2 sih, belum jadi kapten. jadi pelayaran dari Jepang ke Bontang. Nah, itu saya di kapal Triputra ini juga, benar Triputra. Kita belayar dari Jepang ke Bontang, kiring-kiring kan sama Dwi Putra, dulu ada perol Dwi Putra. Dari sini, di depan kita itu ada taifun, angin topan lah kita bilang ya. Itu anginnya sangat kencang banget. Nah, waktu itu sih belum jadi, angin topannya itu belum jadi, baru mau membentuk gitu, membentuk angin topan, angin taifun. Nah, ternyata kapal Triputra ini, masuk ke titik tengahnya taifun itu, dan benar, kata-kata yang, teori yang kita pelajari, kalau di tengahnya taifun itu, angin tuh enggak, enggak ada angin. Enggak ada angin ya. Karena senternya ya, pusatnya. Eye of the hurricane ya. Baru lewat sedikit, oh, kerasa tuh, ombak-ombaknya gitu. Akhirnya kita enggak bisa nembus gitu, harus ngikut angin. Nah, akhirnya. Jadi stay di tengah? Enggak, kita belok. Dibelokin, kita bikin, haruang kapal itu semikian rupa, sampai angin itu dari belakang. Jangan dari depan, kalau depan kayak ngantem gitu. Nah, pas dari belakang, cuman halung kita tuh ke timur, timur terus. Waktu itu kita di timurnya Filipina ya, di timurnya Filipina waktu itu. Dan kita terus berlayar ke arah timur, hampir mau nyampe di Guam, pangkalan Amerika Serikat, untuk menghindari taifun itu. Nah, itu tuh cuaca yang paling ekstrim saya pernah hadapin ya. Tapi Alhamdulillah sih, aman semuanya. Cuman ya agak, ya goyang-goyang, kursi-kursi pada berjatuhan, apa segala, meja piring-piring pecah ya. Itu perasaannya gimana tuh, Captain? Langsung hubungin keluarga gak sih? Waktu itu sih gak bisa. Oh, lagi gak bisa? Waktu itu gak bisa hubungin keluarga. Ya, berdoa. Ya, tetap, ya berdoa sih. Berdoa ya? Berdoa. Dan ya, tetap cari jalan-jalan yang terbaik ya. Itu udah terbaik waktu itu sih, Pak Gos. Iya, Ngarak ke timur. Pastinya banyak banget resikonya ya. Kerja di laut, sebagai seorang pelaut gitu ya. Tapi, perbedaan seorang pelaut di kapal niaga sama kapal LNG ini, seperti apa sih? Ada gak sih bedanya? Captain dari segi job desknya sendiri. Iya sih. Kapal LNG ini, dibilang juga kapal niaga sih sebenarnya. Jadi kapal niaga itu kapal-kapal yang digunakan untuk transportasi barang ya. Jadi untuk berniaga lah gitu, berjual-beli gitu. Nah, di LNG sendiri mungkin perbedaannya dengan kapal-kapal lain ya. Mungkin ke jenis tanker, apa passenger gitu. Nah, di LNG ini sendiri, muatannya sih cuma satu itu aja. Jadi gak bisa dirubah-rubah muatannya, Mbak. Ada kapal lain yang bisa dirubah-rubah muatannya, kalau LNG ini gak bisa berubah-rubah. Satu LNG, LNG aja. Jadi kalau, bawa LNG dari Indonesia misalkan ke Jepang, nanti dari Jepang itu kosong. Balik lagi ke Indonesia nya. Gak seperti kontainer-kontainer dia, singgah ke Jepang, nanti di sana ada yang dibongkar, ada yang muat juga gitu. Nah, kalau LNG ini enggak. Untuk, apa namanya nih, jabatan-jabatan sendiri juga, ada sedikit perbedaan sih. Tapi, secara general sih sama. Ada dua departemen sekarang ya, intinya ada dua departemen sih. Departemen DEC sama ENGINE. jadi yang DEC itu, yang mengurus masalah navigasinya, pelayarannya sendiri gitu kan. Dan yang pemesinnya, ya pemesinannya yang dikepelain chief engineering gitu ya. Kalau master sendiri, dia mencakup seluruhan tadi, tanggung jawab seluruhannya gitu. Tapi yang dibawa kan gas ya, liquid fit natural gas ya. Nah, itu ada resiko tersendiri enggak sih, membawa gas dalam jumlah sebanyak itu gitu? Iya, tentu ada. Dia, gas ini, kargo kelas berbahaya pertama ya, urutan pertama tuh. Jadi, dan sebenarnya sih kapal-kapal gas itu udah, sistem safety-nya pengamanannya sudah tinggi juga. Nah, itu aja yang harus kita jaga. Jadi, pengamanan itu berapis-lapis. Jangan sampai lapis terakhir itu tembus deh gitu. Yang kita jaga, ada alarm sedikit, langsung kita rectify itu apa segala macam. Jangan sampai yang ke trouble yang lebih worse-nya lah gitu. Selama itu kita pertahankan, insya Allah bakalan aman. Oke, kalau ngobrol soal teknisnya, kayaknya lebih seru ke, nanya langsung ke chief freak nih. Oke, silahkan. Chief freak. tadi kan Captain Wallace sudah cerita seputar pengalaman yang paling menantangnya ya, di tengah laut gitu. Kalau chief freak sendiri seputar profesi, itu apa sih momen-momen yang paling menantang atau tidak terlupakan gitu sebagai chief engineer? Kalau saya untuk momen nantang ya biasalah. Namanya kerja kan, pasti ada masalah ya. Ketika kita menyelesaikan suatu masalah, itu kayaknya ada kepuasan tersendiri. Di dalam hati kan, wah Alhamdulillah kapal yang harusnya apa namanya delay, tapi kita bisa membuat kapal itu bisa bekerja terus. Meskipun dalam kita tidak tidur semalaman atau gimana, yang penting zero delay. Jadi kita seperti apa namanya, ada inilah silahkan, apa namanya, dituntut untuk zero delay ya. Tanggung jawabnya ya. Tanggung jawab lah, terutama chief engineer dan juga kapten. Kapten memberikan amanah ke chief engineer agar menjaga mesin itu ya. Pernah juga, istilahnya kan ada trouble, saya harus menanganinya dengan tim saya. Itu Alhamdulillah, harusnya kapal itu tidak bisa berangkat, tapi kami bisa mengirimkan kargo ke tujuhannya. Tetap zero delay gitu ya. Zero delay. Mungkin bisa diceritain juga nih chief freak, ke para viewers kita. Emang apa sih tuntutan, kepentingnya tuntutan zero delay itu? Memang kalau ada delay, itu dampaknya sejauh apa? Dampaknya besar sekali. Yang pertama, schedule kapal akan berubah. Yang kedua, tuntutan dari charterer. Itu yang paling besar kan. Yang ketiga, otomatis kalau kita kirim gas itu tidak pada waktunya, otomatis terminal yang kita tujuh itu bisa kekurangan gas dan akan berakibat misalnya padamnya listrik di suatu tempat. Jadi beruntun lah kalau kita sampai delay. Jadi kritikal ya. Jadi untuk masa permesinan itu, istilahnya kalau ada masalah, kita harus cepat tangani. Alhamdulillah, dengan spare part yang ada, ataupun dengan anggota kami, tim kami, kami bisa mengatasi segala macam tantangan dan juga kerusakan. Luar biasa. Jadi dampaknya itu panjang ya. Luas ya, nggak cuma dalam timeline doang. Timeline, finansial. Banyak ternyata. Iya, banyak sekali. Dan juga, apa namanya, kepercayaan atau trust dari charterer itu. Sekali kita, apa namanya, delay, mungkin ke depannya akan jadi catatan tersendiri. Tapi, ngomong-ngomong ada nggak sih, momen yang tidak terlupakan atau momen-momen tantangan itu yang pernah dialami langsung sama Chief Rick? Boleh ceritain dong, Chief? Tantangan yang tidak terlupakan, mungkin ketika saya ke Korea, membangun kapal, diberi kesempatan untuk, apa namanya, atent langsung atau, apa namanya, melihat langsung pembangunan kapal di sana selama tiga bulan. Saya harus belajar dari Ziru, tentang kapal FSRU, dari situ dan juga, apa namanya, di trainingin juga. Itu sangat, apa namanya, membekas di saya. Mungkin saya orang pertama yang bisa menangani, elektrik propulsion engine, DFDI, dan segala bagaimana. Itu sangat, apa namanya, membekas sekali di hati saya. Membekas sekali ya, luar biasa. Kayaknya pengalamannya udah panjang banget, dan pastinya bermanfaat juga nih, makanya banyak di sharing ke teman-teman, viewer semua, semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah, untuk secara job desk sendiri nih, Captain, untuk di laut itu kan, kita tahu ya, kapal kontainer aja, yang muatannya barang-barang biasa gitu, itu banyak diserbu. Seperti, mungkin teman-teman pernah nonton film Captain Phillips gitu ya, kalau kapal LNG, ada gak sih kemungkinan-kemungkinan itu terjadi gitu? Captain? Kalau kemungkinan itu sih, ada, selalu ada ya, selalu ada. Cuma, bagaimana kita mengantisipasi sih, kalau yang hal-hal kayak gitu ya, kantor juga udah punya, apa namanya, ya mitigasi tersendiri, hal itu gak terjadi, sebenarnya sudah ada. Angka mitigasinya seperti apa nih, agar tidak terjadi seperti pembacakan? Pertama, menghindari daerah-daerah konflik gitu. Itu yang pertama, rute, rute itu di informasi di kantor. Jadi di peta, di kapal itu, kita udah marking-marking, ini daerah bahaya, apa segala macam, jam itu sudah ada di kapal itu. Jadi memang sudah teratur ya, rutenya untuk menghindari, ternyata memang ada tapi ya, daerah-daerah, yang rawan, ada pembajakan seperti itu. Bukan cuma di film berarti ya, Captain? Itu kan film dari true story. Oke, luar biasa banget. Jadi, tahu ya, seperti apa resikonya, sebagai seorang pelaut gitu. Makanya keren banget nih, bisa ngobrol-ngobrol sama dua pelaut yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya ini. Nah, selanjutnya saya pengen ngobrol-ngobrol juga seputar profesi karir sebagai pelaut. Kira-kira menurut Captain Waleh seperti apa nih ke depannya? Makin bagus ya, menurut saya. Terutama di bidang, terutama yang saya lebih ke spesifik ke LNG sih ya. Sekarang pemerintahan kan lebih banyak lagi membangun-bangun pembangkit listrik, tenaga dari gas ya, bahan bakar gas gitu, jadi clean energy gitu. Jadi, bakalan banyak nanti tuh. Menurut saya ya, prediksi saya bakalan banyak terminal-terminal energy atau pembangkit listrik baru. Dan itu bakalan butuh transportasi kapal yang masih efisiensi untuk saat ini, masih efisiensinya masih bagus. Makanya pelaut ke depannya bakalan makin bagus, makin butuhkan. Oke, jadi untuk teman-teman, siapa tahu ada yang mau menjadi pelaut juga, ini untuk ke depannya potensinya sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Kalau dari Cifrik, ada nggak sih tips-tips yang bisa diberikan untuk para generasi baru calon pelaut? Ya, tips-tipsnya kalau memang jadi pelaut ya, siapkan diri masing-masing, terutama mental. Jadi, dalam artian, dengan bekerja di kapal itu, otomatis kita akan jauh dari keluarga. Iya kan? Bagaimana maintain pikiran dan hati kita. Karena kalau tidak, seperti saya dulu, pertama dan kedua tahun saya di kapal itu, kayaknya homesick saya itu tinggi sekali. Tapi ya memang itu hal yang wajar. Tapi kalau memang pelaut yang sudah dari sekarang, menginginkan, sejauh dia hidup di pelaut, di semen, dia harus menyiapkan hatinya. Dan keluarganya juga. Ya, misalnya ke orang tuanya, nanti mah, saya akan lama pulang, gak apa-apa ya, jangan ditanyain terus, seperti itu. Selain kan ada juga orang tua yang, wah, kapan pulang nih, itu yang nambahin berat. Itu yang bikin berat ya. Iya, seperti itu. Yang kedua ya itu, mengenai ya, kalau misalnya, cari sekolahan, itu yang negeri aja ya. Dengan sekolahan dengan sekolah negeri, kan kita punya berapa banyak diklat ya, diklat negeri. Jadi perhubungan itu punya diklat di setiap daerah, jadi pilihlah yang diklat negeri. Oke. Kemudian ya, siapkan kemampuan. Dan baik itu akademik, maupun kesehatan. Terutama kesehatan, jangan buta warna, dan juga harus sehat. Seperti itu. Oke, jadi harus dipersiapkan sebaik mungkin semuanya ya, karena resikonya juga besar menjadi seorang pelaut ya, chief dan kapten. Nah, kita akan ngobrol lebih lanjut nih. Tapi sebelumnya, kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Saya adalah eksekutif general manager PT Home Air Energy Indonesia. Kepala kita adalah sebuah bentuk antara PT Home Air dan MOL Japan. And I am a second employee of MOL. As you can see from the company name, our company is involved in the LNG business in Indonesia, then manage the operation of LNG carriers and also FSR in the domestic and overseas transportation of LNG from Indonesia. We take proud as the first and leading company of operating LNG carriers and FSR in Indonesia and always provide customers with safe and stable LNG transportation and efficient operation of the vessels. Our first managed vessel went into service in January 1990. And from that time to the present, all of our managed vessel has been provided by MCSI with excellent Indonesian seafarers. Initially, the operation of our managed vessel was started with a mixture of Indonesian and Japanese seafarers. but as a result of the continued education and training of the Indonesian seafarer for the LNG carriers in cooperation with MCSI. Operation of one of our managed vessel was started by only Indonesian crews in September 2011. Now, all the vessels in our fleet have achieved full Indonesianization. In recent years, MCSI has also assigned Indonesian seafarer to MOL LNG carriers and has become an important business partner not only for our company Fumork but also for MOL, keeping safe and stable LNG transportation. As the Indonesian LNG business is expected to expand in the future, the demand for the Indonesian seafarer is increasing not only for operating of LNG carriers but also for the operation of LNG FSR which requires more specialized knowledge. For this reason, MOL and MCSI will continue to educate and train Indonesian seafarers through further mutual cooperation in order to ensure a stable supply of the experienced and professional Indonesian LNG seafarers to LNG carriers and FSR according to customers' demand. This will allow both companies to grow and continue to expand. In addition, needless to sell, the stable supply of Indonesian LNG CFR from MCSI will be extremely essential for the future development of the Indonesia LNG business. Nah, tadi kita sudah berbincang mengenai profesi pelaut. Kali ini kita mau lanjut ngobrol mengenal lebih dalam mengenai MCSI dan HTMPC atau Humpus Trilogi Maritim Training Center. Mungkin aku mau tanya dulu nih ke Kapten Wallace. Seperti apa sih awal mula bergabung, Cap, dengan MCSI? MCSI itu perusahaan manning yang rekrut kru. Sementara saya operator kapal sendiri Humulco. Jadi saya bergabung di Humulco sebenarnya ya, yang membawahi MCSI dari saya masih kuliah dulu. Jadi sudah rekrutan dari Taruna, jadi yang top rank 2 ranking terbaik, itu diseleksi lagi sampai lulus dan dikirimkan ke Jepang juga dulu saya. Jadi Captain 2 ranking terbaik ya? Alhamdulillah dulu waktu itu. Luar biasa. Dipilih dari 10 orang, dipilih 2 orang. Nah, dari situ saya terpilihnya di Humulco dan MCSI ini. Jadi dari tahun 2006 sih sebenarnya. Dipilih seleksian dari kampus juga sebenarnya. MCSI ini ngerekrut ke sekolah-sekolah pelayaran. Jadi itu awal mulai saya bergabung dengan MCSI. Jadi dari awal full karir saya itu di MCSI. MCSI. Dari awal. Dan seru ya sepanjang karir pastinya. Alhamdulillah seru terus. Oke, selanjutnya mungkin seputar pelatihannya nih sebagai pelalu. Pelatihan apa sih yang harus dilalui sebagai kru? Mungkin Chief Rick mau menjelaskan? Oke. Kalau untuk pelatihannya itu Mbak ya. Jadi namanya ada dua ya. Certificate of Proficiency sama Certificate of Competency. Kalau untuk COC atau Certificate of Competency itu. Kita bisa ambil di DICLAT. Kenjikan dan latihan seperti STIP, BPLP, atau tempat yang lain. Sedangkan kalau untuk COP atau Certificate of Proficiency. Itu kita bisa ambil di misalnya STP juga. Juga di hati MCSI itu. Oke. Saya juga sebagai pengajarnya di situ. Oke deh kalau gitu untuk mengenal lebih dalam mengenai MCSI. Lebih baik kita saksikan langsung nih sayangan yang satu ini. Halo sahabat pelaut. Saya Johan Novitrian. Direktur PT MCSI Internasional. atau perusahaan kami lebih dikenal dengan panggilan PT MCSI. MCSI adalah anak perusahaan dari PT Humpus Maritim Internasional yang bergerak di bidang manajemen pengelolaan awak kapal. Atau dalam industri maritim disebut dengan Crew Manning Agency. Seperti sahabat pelaut ketahui, laut memegang peranan sangat penting dalam hal angkutan transportasi niaga, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kita bicara fakta. 80% transportasi perdagangan dilakukan melalui jalur laut, menggunakan alat transportasi laut, yaitu kapal. Untuk dapat beroperasi secara efektif dan efisien, angkutan laut ini harus didukung oleh awak kapal yang memiliki kualifikasi. Yang pertama, memiliki keahlian. Yang kedua, memiliki keterampilan. Yang ketiga, memiliki sertifikat internasional dalam mengoperasikan dan mengelola kapal. Oleh karenanya, MCSI hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Sahabat pelaut, sedikit flashback. Kami berawal sebagai Divisi Crewing Management di bawah PT Humpus Intermodal Transportasi TBK. Kemudian kami bertransformasi menjadi perusahaan seperti saat ini. Kami adalah perusahaan yang sudah mendapatkan pengakuan sebagai Fully Licensed of Crew Manning Agency dari Direkturat Jeneral Perhubungan Laut. Dengan mendapatkan izin usaha yang dikenal dengan nama SIUPAK, S-I-U-P-P-A-K, Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, yang divalidasi rutinnya dilakukan audit setiap tahun. Kita bicara peran. Peran kami sebagai Crewing Manning Agency adalah mengelola, termasuk di dalamnya mempersiapkan semua kebutuhan awak kapal dari proses perekrutan dan penempatan di atas kapal sesuai dengan perjanjian kontrak yang disetujui bersama pemilik dan operator kapal. Dalam proses ini, kami harus pastikan tidak adanya fraud atau kecurangan, hingga bisa didapatkan semua manfaat untuk kebaikan awak kapal. Kami senantiasa memberikan usaha yang maksimal agar awak kapal yang bekerja di bawah manajemen MCSI akan merasa nyaman dan terlindungi hak-haknya baik selama bekerja di atas kapal maupun pada saat tidak berlayar. Sahabat pelaut, tidak terasa saat ini sudah lebih dua dekade MCSI telah melakukan berbagai langkah nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kemaritiman. Kami melatih dan menempatkan awak kapal dari berbagai jenis kapal, terutama kapal-kapal jenis LNG, Liquefied Natural Gas atau Gas Alam Cair, dan lebih spesifik FSRU, Floating Storage Regasification Unit, yang dengan pengalaman ini membuat MCSI sudah menjadi kiblat dan benchmark atau tolak ukur bagi pelaut di seluruh Indonesia. Kami saat ini mengelola sekitar 2.000 awak kapal yang memiliki kualifikasi bekerja di berbagai jenis kapal milik klien yang bekerja sama dengan kami. Kami bekerja sama dengan beberapa pemilik atau operator kapal baik dari dalam maupun luar negeri seperti Mitsui Oeski Line LNG Transport sebagai salah satu perusahaan perkapalan terbesar dan terbaik di Jepang. Sedangkan di dalam negeri juga termasuk bekerja sama dengan perusahaan pelabuhan milik negara, yaitu Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Kami mengelola awak kapal untuk perusahaan tersebut. Sahabat pelaut, bicara crewing atau awak kapal maka tidak lengkap jika tidak adanya kebutuhan pelatihan yang muncul di sana. Seperti sahabat pelaut mungkin ingat ada logo Yin dan Yang, itu saling melengkapi hingga menjadi satu bentuk sempurna. Karena adanya kebutuhan dan permintaan dari pelaut MCSI sendiri maupun dari pelaut Indonesia lainnya, kami memiliki tempat pelatihan yang semua fasilitasnya dikelola sendiri dengan nama Humpus Trilogy Maritime Training Center dan izin operasinya akan diaudit secara rutin oleh Direkturat Jenderal Perhubungan Laut. Menjadikan kami sebagai one stop service untuk pelayanan crewing di Indonesia. Sudah puluhan ribu sertifikat yang diterbitkan dari hasil proses pelatihan untuk pelaut sejak training center ini didirikan. Sahabat pelaut, MCSI mempunyai visi untuk menjadi perusahaan kelas dunia dalam pengelolaan tendaga kerja di sektor maritim yang dapat bersaing di kancah internasional. Dengan dukungan yang kuat dari misi utama kami, memberikan nilai tambah untuk mencetak sumber daya manusia pelaut yang handal dan kompeten. Ini adalah sebagai bentuk peran nyata MCSI turut serta mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Akhirnya, dapat kami sampaikan bahwa MCSI akan selalu berkomitmen memberikan nilai terbaik dan menjalankan amanah serta menjaga kepercayaan dari klien kami. Untuk pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di sektor maritim dengan mengedepankan nilai-nilai perusahaan serta pemberian pelayanan dan operasional yang unggul. Sehingga kami dapat menjadi mercusuar atau lighthouse untuk pelaut Indonesia. Mari para pemilik atau operator kapal dan para awak kapal Indonesia, ini adalah waktunya yang tepat untuk bergabung bersama kami, MCSI, untuk tumbuh dan berkembang bersama untuk pencapaian tertinggi. Tidak lupa saya ingin ucapkan selamat Hari Pelaut Dunia, International Sea Ferrous Day 25 Juni 2022. Terima kasih sahabat pelaut. Salam sehat selalu untuk kita semua. Nah itu dia tadi informasi seputar MCS Internasional. Sekarang kita lanjut ngobrol lagi sama Kapten Wallace dan juga Chief Rick. Kapten Wallace kapan selanjutnya tugas? Insya Allah sih minggu depan mulai berangkat lagi ke kapal. Wah sedih dong ya ninggalin keluarga? Ya dari sekarang udah mulai duduk. Biasanya kalau perpisahan sama keluarga tuh gimana nangis nggak? Enggak sih nggak nangis cuman ya sedih sih pasti sedih. Pasti sedih doang ya tapi pas awal-awal nangis? Enggak jangan semua nangis dong. Kalau Chief Rick biasanya nangis katanya ya kalau ninggalin keluarga. Ya kadang-kadang nggak juga sih. Kita kan sebagai laki-laki jangan sampai menangis lah. Tapi gini ya. Kadang-kadang memberatkan keluarga. Ya kadang-kadang sih nggak. Tapi pasti sedih ya. Nangis dong anak-anak. Pasti ada anak tuh yang paling nggak tega tuh. Kadang anak apa namanya? Kapan pulang kok udah berangkat lagi? Seperti aduh. Pernah nggak sih dilarang berangkat sama anak? Pernah pernah. Terus gimana reaksinya? Ya istri juga memberikan penjelasan. Misalnya ya nih daddy berangkat. Nah nanti buat apa sekolah lah. Buat istilahnya kan buat beli susu. Seperti oh ya gitu ya mami gitu. Akhirnya ya udah lah. Akhirnya boleh berangkat. Oke. Alhamdulillah ya. Tapi tetep ada pasti dilema dan galau nya. Ketika harus bertugas ke laut lagi. Ngomong-ngomong bertugas di laut. Apakah memang jinjang karir seorang pelaut itu. Akan selalu bertugas di laut Cip? Ya tergantung pada pribadi masing-masing ya. Sebenernya kayak saya. Ini diberikan kesempatan juga oleh perusahaan ini. Untuk bekerja di kantor. Berapa kali saya ditawarkan. Tetapi karena satu dan dua hal. Saya masih memilih untuk bekerja di kapal dan juga belajar. Karena ilmu saya masih cetek. Tapi apa namanya untuk jinjang. Kita bisa juga apa namanya. Meskipun di kapal pelaut ketika kita seperti cuti. Kita bisa ngajar. Ya sharing. Seperti itu. Jadi sangat luas. Seperti teman-teman saya juga. Mereka bisa jadi pegawai negeri. Ya kan. Kayak Pak Johan bisa jadi direktur. Wow. Ada juga yang. Pokoknya multi profession. Bisa jadi ABRI juga. TNI. Angkatan Darat ataupun polisi. Oke. Jadi ke depannya nggak melulu di laut ya. Bisa di kantor. Atau menjalani profesi lainnya juga. Oke. Resikonya besar. Durasi tugasnya panjang. Tansangannya berat. Emang income-nya sebesar apa sih? Katanya pulau tugas bisa beli Harley ya Captain? Ya nggak juga. Cukup lah untuk sebungkus nasi dan sebuah mercy. Wow. Pulang-pulang bisa beli mercy ya. Tapi kalau kayak gitu sih nggak nolak. Kayaknya aku juga siap nih. Kalau besok harus ditugasin nih. Pulang-pulang bisa beli sebungkus nasi dan mercy. Kalau chief juga ya. Sebagai chief engineer. Pastinya pulang-pulang kebelilah satu rumah ya. Atau jangan-jangan untuk bayar pajaknya doang nih. Bisa beli rumah. Susah untuk bilang. Karena ngelihat potongan pajak kita jadi sedih banget. Tapi itu adalah kewajiban sebagai warga negara. Jadi tetap harus dibayar. Yang jumlahnya wow. Bisa beli kapal lagi ya kayaknya ya. Pajaknya doang ya. Pastinya menggiurkan banget income-nya. Dan lihat aja langsung dari ekspresi-ekspresinya. Walaupun harus bertugas berlama-lama di laut. Tapi kayaknya tetap bahagia dan sejahtera nih. Dua sosok di sebelah saya ini. Mungkin pertanyaan teraktir nih Captain dan Chief. Apa sih harapannya terhadap profesi pelaut ke depannya? Ya saya berharap pelaut-pelaut sekarang lebih menguasai teknologi ya. Terutama di Microsoft atau bahasa Inggris ya. Lebih mengutamakan ke situ juga gitu. Pelaut-pelaut sekarang. Jadi bisa bersaing di dunia pelautan. Itu sih harapan saya. Pelaut-pelaut sekarang ini. Teknologinya lebih. Karena semua perut-pelaut sekarang udah upgrade semua gitu. Betul. Udah automation lah. Semua macam. Computerize lah gitu. Jadi sumber daya manusianya harus juga update. Sesuai dengan teknologi yang berkembang terus ya. Oke kalau dari Chief Rick. Hal yang sama ya. Perkembangan zaman dan teknologi yang ada. Itu harus dibarengi dengan informasi. Meskipun kita bisa dapatkan dari misalnya internet. Akan tetapi perusahaan juga harus memberikan kita tambahan informasi. Sehingga kita ketika menjalankan kapal. Kita bisa update. Seperti itu. Dan juga apa namanya dari pelautnya sendiri. Itu harus bisa improve mereka sendiri. Misalnya dengan mencari referensi-referensi. Misalnya di YouTube lah. Atau di apa namanya. Seperti apa. Misalnya informasi yang keluar dari perusahaan-perusahaan pelayaran. Ataupun dari galangan-galangan kapal. Dengan teknologi yang baru. Seperti itu. Oke semoga kedepannya juga makin terupdate terus informasinya. Seiring dengan banyaknya informasi yang dibagikan oleh Chief Rick ya. Kedepannya. Terima kasih banyak Chief Rick dan juga Captain Wallace. Dan akhirnya gak terasa kita ngobrol-ngobrol udah panjang dari tadi ya. Nah semoga viewers tadi juga jadi tahu ya. Apa itu profesi seorang pelaut. Semoga topik kita kali ini bisa jadi inspirasi juga. Untuk para generasi muda untuk menjajaki karir. Sebagai pelaut ya. Tentunya Captain Wallace dan juga Chief Rick. Terima kasih sekali lagi kepada Captain dan Chief untuk sharingnya. Pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga untuk viewers yang sudah menyaksikan Lighthouse kali ini. Jangan lupa untuk like dan komentar yang ini. Dan selalu ikuti update terbaru dari program Lighthouse dengan subscribe channel ini. Saya Dazian Vila pamit. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.